Penyakit mematikan yang jarang kelihatan, tapi cukup berbahaya untuk iguana. Penyakit apa? Ikutin video ini terus. Halo teman-teman, balik lagi di channel kita Zilla World. Kali ini kita ada di Zilla Land. Sore-sore dan ini panas sore. Dan hari ini kita mau bawa si Spike ke rumah untuk perawatan sariawan teman-teman. Jadi si Spike ini barusan aku lihat di depan mulutnya persis itu ada luka rubbing dan di dalamnya ternyata ada sariawan. Jadi iguana itu juga bisa sariawan teman-teman. Dan kita akan treatment tapi di rumah karena kalau di kandang umbaran ini terlalu liar. Jadi takutnya kalau ada jantan lain yang menyerang atau bagaimana bahaya. Jadi kita langsung bawa aja ke rumah. Si Spike ada di sini. Ya ini si Spike. Ini udah sore ya jadi dia ini gak lemes cuman dia otw tidur aja. Nah kalau kalian mau lihat luka sarian pada iguana ini kayak gini nih. Ini nih. Mudah-mudahan dia gak berontak ya. Ini nih. Ini kan ada kayak hitam-hitam. Nah ini biasanya adalah luka akibat dia nabrak-nabrak kandang bisa terus kena jantan lain juga bisa. Tapi kalau ini kayaknya dari lukanya ya ini moncongnya depan ini belakang eh depan ini kayaknya dia nabrak tembok atau seng gak tau. Mungkin habis tengkar sama jantan lain terus dia lari atau gak sengaja dia nabrak tembok temen-temen waktu dia lari tuh. Lihat. Ayo. Iya, iya, iya. Ayo Spike. Ini bahaya banget. Mudah-mudahan gak gigit ya karena ini lagi birahi posisi dan kalau kita ngecek dalam mulutnya. Ini tadi aku habis suapin pepaya tuh ada bekas pepaya agak di apa agak dipaksa ya biar masuk ke mulutnya. Karena kalau iguana sariawan itu kalau iguana sariawan itu dia napsumakannya akan kecil bahkan tidak ada sama sekali. Apalagi ini lagi birahi jadi bahaya banget kalau misalnya keterusan nanti kondisinya gak fit bisa berujung kematian juga. Ini pangkal ikornya masih gendut ya jadi mumpung masih bagus kondisinya masih fit cuman luka sariawan aja yang ada di mulut ini. Jadinya itu lihat. Itu lihat ada putih-putih kan. Bentar. Oke, nah. Nah itu. Nah di bawah ya rahang bawah itu ada kayak putih-putih. Kelihatan gak ya? Aku zoomin. Nah itu. Nah itu adalah sariawan pada iguana teman-teman. Ada yang dari samping, ada yang di depan, ada yang di atas rahang atas juga. Tapi yang kebetulan si spike ini ada penyakitnya sariawannya ada di bawah. Oke kita bawa ke rumah dan untuk treatmentnya nanti kalian ikutin video ini terus. Oke yuk pulang. Ya teman-teman kita udah bawa spike ke rumah dan kita langsung treatment aja. Treatment yang pertama kita perlu yang namanya cotton bud teman-teman untuk membersihkan luka sariawannya. Jadi kita ngilangin dulu luka sariawannya. Terus nanti treatment selanjutnya akan kita share ke kalian. Oke kita langsung aja lihat sini. Oke nah ini si spike. Jadi ini pas banget treatment sore-sore biar dia gak terlalu jampi. Jadinya pas banget kita treatmentnya dia sore. Oke caranya pertama kita buka rahangnya disini. Itu kan ada lukanya ya. Yang jelas dia akan berontak karena dia gak nyaman ya. Tuh liat. Nah itu kan ada lukanya. Ini kan ada lukanya kan. Nah ini lukanya akan kita hilangin teman-teman. Luka kayak sariawan tuh tuh. Nah caranya langsung aja. Ini harus hati-hati banget. Kalau gak kalian bisa kegigit. Ini ada kayak luka. Ini lukanya kita hilangin. Oke. Ini kita hilangin. Nah ini wajar ya teman-teman. Ini harus kalian pegangin bagian jenggernya. Biar dia gak lari kemana-mana. Ini. Ini agak ada yang udah ke. Apa namanya. Udah ini banget. Susah untuk di. Ambil. Susah untuk dicongkel. Ini kalau didiemin nanti dia akan nyebar. Contohnya nih. Dia udah agak nyebar di bagian lidah nih. Lidahnya juga udah ada. Kayak putih-putih gitu ya. Oke. Kita. Bersin yang sini. Ini pakai. Yang ini agak susah. Oke. Kita pakai. Cara lain. Ini karena ada. Apa namanya. Bagian luka yang susah untuk diambil. Kita agak hilangin sedikit. Bulunya di cotton bud. Biar bisa. Ambil lukanya disini teman-teman. Nih lihat. Iya iya. Sabar sabar. Ini juga bisa ada kemungkinan. Nih nih nih. Gigi yang nyangkut. Tuh. Oke. Disini juga ada. Nah. Ini. Di depan ada. Harus di. Congkel bersih. Tidak teman-teman. Tidak susah ya. Nih nih. Kelihatan gak nih. Ini adalah. Sariawanya nih. Bahaya. Sariawanya. Ada darah sedikit teman-teman. Karena. Memang apa. Lukanya itu ada. Udah masuk ya. Kedalam mulutnya. Jadinya. Waktu lukanya diambil. Dia berdarah. Dan itu gak apa-apa. Gak masalah. Yang penting udah bersih. Ini udah. Agak bersih ya. Sekarang kita. Airin teman-teman. Mulutnya. Biar. Kelihatan lukanya mana. Dan ada luka yang masih menempel. Bisa dihilangin. Oke. Siapin air dulu. Setelah kita. Bersihin. Sekarang kita semprot. Sini sini sini. Sekarang kita semprot langsung ke mulutnya. Ya. Sekalian minum. Ya. 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 Oke. Setelah disemprot. Kita lihat. Dalamnya ya. Kayak apa. Itu tuh. Udah agak mendingan. Dan masih ada darah-darah yang mengucur tadi. Setelah lukanya kita hilangin ya. Ini mumpung nganggap. Terus kita siram air. Ya. Ya. Oke. Jadi. Ini karena udah gelap. Treatmentnya kita lanjutin besok. Dan kita akan ketemu lagi besok teman-teman. Sementara ini kita si spike kita taruhkan yang sini. Dan besok pagi kita akan ngelakuin treatment selanjutnya. Yuk. Ya teman-teman ini udah sore lagi. Jadi kemarin kita gak sempat nyelesain karena udah malam. Dan sekarang ini kita memutuskan untuk ngerjainnya sore teman-teman. Kita memutuskan untuk ngerjainnya sore. Karena kalau siang-siang atau pagi takutnya dia terlalu aktif. Nanti takutnya melukai mulutnya teman-teman. Oke. Kita sekarang udah ada obatnya. Ini. Dan ada beberapa alat untuk mengambil luka yang ada di mulutnya ya. Yuk. Ambil dulu yuk. Si spike. Dan sebelum kita mengobati. Kita ada beberapa alat nih. Pertama. Ipinset. Dan ini. Cotton bud. Kemarin udah. Terus kita ada obatnya teman-teman. Ini yang paling penting. Tadi aku habis beli di apotek. Namanya adalah. Kenalog. Nih. Kelihatan ya. Kenalog. Yang 5 gram. Beli di apotek banyak. Dan harganya lumayan. Kalian bisa cek aja. Di sana. Oke. Kita buka. Dan ini adalah obat oles teman-teman. Jadi diolesin di bagian lukanya itu gak masalah. Asalkan jangan banyak-banyak ya. Dan tertelan juga gak masalah. Ini obat buat manusia sebenernya. Sariawan dan pokoknya luka di mulut. Oke. Kita mulai. Tapi sebelum kita olesin ini. Kenalog ini. Kita perlu bersihin. Jigong-jigong yang ada di mulutnya dulu teman-teman. Terus kita baru bisa olesin. Ini udah agak sore kemalem. Jadinya dia agak tenang. Sini lihat. Oke. Kita mulai aja ya langsung. Ini pakai apa. Pinset tadi. Terus kita buka mulutnya. Itu masih ada beberapa luka yang nempel ya. Ini untungnya iguana agak lumayan gak terlalu galak. Jadinya masih ada. Iya, iya, iya. Diam dulu, diam dulu. Diam dulu. Tuh, tuh. Lihat. Kelihatan gak ada putih-putihnya. Nah, itu yang harus kita hilangkan terlebih dahulu teman-teman. Oke, ini. Eh, 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 eh. Ini, ini. Pasti dia kesakitan ya. Sorry, bro. Sebentar, sebentar. Sebentar. Oke. Ini agak. Ada yang agak mengeras. Susah ya? Takutnya kalau pakai jari, nanti kegigit. Nih, eh, nih. Udah dapet. Nih, udah dapet ya nih. Kayak gini nih. Ini yang perlu kita hilangin teman-teman. Yang ini juga. Karena biasanya juga ada bekas-bekas gigi yang nancep di dagingnya dia. Jadinya bikin infeksi. Nah, nih. Di ujung lidah juga ada. Dan biasanya, eh, mulut iguana yang lagi kena sariawan, yang lagi kena sariawan itu, mulutnya bau, teman-teman. Ini kalau bisa dicium sih, bau banget sih mulutnya. Oke. Udah, udah. Ya, udah. Udah bersih. Sekarang kita siapin. Sekarang kita siapin obatnya, teman-teman. Sini dulu. Sini dulu. Diam, diam. Diam, diam. Oke, nih. Olesin obatnya dulu. Ini pake dirubang tadi. Oke. Ini kita pake cotton bud. Nih, kayak gini. Terus kita langsung olesin. Caranya persis seperti tadi ya. Eh, apa namanya. Jenggir bawah, di ulap itu ditarik ke bawah. Sini ambil. Terus dipegang. Terus kita pasin di bawah mulutnya. Ayo buka. Nah. Aduh, nyangkut. Iya, iya, iya. Bentar. Buka dulu. Buka dulu. Iya, iya, iya. Hmm, tuh. Udah kena, kan? Nah, ini obatnya harus merata. Jadi, kalau kalian mengalami iguona. Kalian mengalami rubbing seperti ini ya. Saryawan di dalam mulut gini. Kalau belum parah, masih bisa kalian obatin sendiri. Tapi kalau udah parah, kalian wajib ke dokter. Karena ini penyakit yang diam-diam mematikan, teman-teman. Ini kalau nggak diobatin, nggak ditanggulangi secara cepat. Bisa merempet kemana-mana. Ini kita lakukan setiap pagi aja. Setiap pagi atau sore sehari sekali. Setiap hari kayak gitu sampai nanti lukanya sembuh sendiri, teman-teman. Pokoknya setelah pemakaian obat ini berhasil, nanti pokoknya mulutnya sampai udah agak sembuh. Kalian berhenti pemakaian obat ini. Terus untuk tips buat kalian, kalau misalnya ngasih makan, itu buahnya dipotong kecil banget, teman-teman. Pokoknya jangan sampai terlalu besar, karena bisa melukai mulutnya lagi, teman-teman. Jadi kalau udah sembuh, kalian kasih misalnya buah pepaya, buah pepayanya dipotong kecil-kecil banget. Terus dimasukin ke mulutnya, di hand fit ya. Oke, moga-moga cepat sembuh. Dan ini adalah ilmu baru pakai obat ini, Kenalok. Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga menginspirasi kalian yang beliara iguana atau reptil lainnya. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Nah, semoga menginspirasi. Sub indo by broth3rmax